Bandara Sultan Babula Ternate dan perjalanan menuju ke Jakarta Jadi perjalanan kali ini pada tanggal 24 Maret 2024 kurang lebih pukul 6 pagi Ini teman-teman beta sudah ada di bandara Sultan Babula Ternate Jadi karena pesawatnya pagi dengan batik air langsung dari Ternate menuju Jakarta Jadi ini beta datang lebih cepat atau lebih dulu Jadi teman-teman karena di Maluku Utara ini begitu banyak perusahaan tambang nikel yang asalnya dari Cina Jadi ini teman-teman bisa lihat saat beta di bandara itu beta lihat banyak sekali tenaga kerja asing dari Cina yang juga mau berangkat Ini teman-teman bisa lihat ini para karyawan tambang nikel dari Cina yang mau melaksanakan cuti dan berangkatnya itu dari Ternate Ini teman-teman saat beta tunggu ada juga di depan beta itu pilot dan kru pesawat Garuda yang mau melaksanakan flight dari Ternate Karena flight dari Ternate menuju Jakarta dengan batik air sudah open check-in jadi ini beta sudah melakukan check-in Dan teman-teman beta order untuk dapat tempat duduk di dekat jendela Jadi teman-teman bisa lihat ini salah satu ruangan yang ada di bandara Sultan Babula Ternate Jadi beta turun dan menuju ke ruang tunggu Itu teman-teman bisa lihat pahlawan dari Ternate Maluku Utara Sultan Babula Ini beta sementara badiri karena sudah boarding dan mau antri menuju ke pesawat Teman-teman bisa lihat banyak wajah-wajah dari tenaga kerja asing yang mau melakukan penerbangan dari Ternate menuju ke Manado Karena dari Manado itu ada penerbangan internasional yang langsung menuju ke Tiongkok atau Cina Lanjut teman-teman ini beta sudah di Garbarata mau naik di pesawat yang akan mengantarkan beta menuju ke Jakarta Jadi teman-teman ini beta sudah ada di pesawat dan ada beta lihat pesawat wings air entalah penerbangan dari mana Baru mendarat di bandara Sultan Babula Ternate Ini dia penumpang ada turun dan waktunya katong untuk mau menuju ke landasan pacu untuk selanjutnya terbang Ini katong sudah keluar dari tempat parkir pesawat yang ada di bandara Sultan Babula Ternate Jadi teman-teman karena di Maluku Utara ini banyak sekali investasi dan juga pertambangan sehingga membuat Maluku Utara ini punya pertumbuhan ekonomi meningkat tahun 2024 itu sebesar 27% yaitu tertinggi seluruh Indonesia Karena banyaknya investasi sehingga angka pengangguran dan pendapatan per kapita juga meningkat Bagaimana dengan katong yang di Maluku? Katong di Maluku ini sehingga ada investasi apa-apa yang masuk dan juga sehingga ada penyerapan tenaga kerja sehingga katong punya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di Maluku itu begitu-begitu saja Betul keseng teman-teman komendolo Jadi ini teman-teman katong sudah terbang dan sudah ada di daerah pokoknya ini sudah di atas Pulau Jawa lah Ini teman-teman bisa lihat karena informasi dari pilot itu katong sudah mau mendarat Ini teman-teman bisa lihat perumahan tersusun rapi dan juga bangunan-bangunan tinggi apartemen begitu Katong bisa bayangkan bangun atau beli rumah di sini dia pun mahal bagaimana Jadi karena bangun di atas Pulau Reklamasi atau Pulau Buatan Jadi bisa prediksi sendiri dia punya mahalnya itu pasti naujubila Jadi teman-teman ini katong sudah mau mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Cengkareng Saat beta rekam penerbangan ini beta menggunakan mode pesawat sehingga aman saat menggunakan HP di atas pesawat Ini teman-teman pesawat sudah mendarat dan sudah parkir jadi penumpang sudah diperbolehkan untuk turun Ini katong sudah turun beta sudah ada di garbar rata mau menuju ke ruang atau pintu kedatangan Supaya mau langsung pesan mobil untuk menuju ke beta punya hotel Jadi teman-teman itu tadi beta pung perjalanan dari kota Ternate menuju ke ibu kota Jakarta yang sebentar lagi Status ibu kotanya sudah hilang Jadi terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pung video sampai selesai Mohon maaf jika ada salah-salah kata Jangan lupa like, jangan lupa komen katong buat video tentang apa lagi Sukses selalu buat katong, Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih